Kenapa makanya gue ngotot pengen Mas Teddy AWS menjadi narasumber tuh ini Ini adalah Sikarat Iya Kenapa disebut Sikarat? Makanya motor tua tuh ngajari kita untuk jadi orang lebih baik juga kan Tapi gimana ceritanya ketika ada bikers yang punya... Apa ya? Punya pedoman motor Aing kemahamontir Keilmuan seseorang itu gak bisa dipaksain ke orang lain Nah oke kita lanjut lagi nih Kayaknya kurang afdol ngobrol tapi gak ada penampakannya Maksudnya ini adalah Sikarat Iya Kenapa disebut Sikarat? Karena karatan Tapi sebenernya karatan ini kan memang... Dibikin karat atau yang memang... Dibikin karat Jadi awalnya ini motor dulu ada seorang mekanik legend menurut saya di Jogja namanya Kangsis Oke Dia di tahun 70-an, 80-an itu masih aktif dan zaman itu dia masuk majalah-majalah Harley luar negeri Luar negeri Jadi nah ini salah satu karya terakhirnya tahun 92 restorasinya Tapi Kangsisnya masih eksis di Jogja? Kangsis kalo istilahnya itu kalo ini dia berpetapa sekarang Jadi dia udah gak mau ngerjain motor orang cuma kalo main kesana liat bengkel pribadinya itu mau liat Indian WL itu banyak banget Wah salam kenal buat Kangsis dari saya Ferry Mariani Sahabatnya Bapak Ke Oh gitu Oh udah sepuh juga lumayan ya Iya seumuran Jadi kemarin terakhir juga waktu ke Jogja Bapak Ke main kesana ketemu Ya malah ngesir sama kursi yang bentuknya Springer WL Keren 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 Nih Mas Ted Kemarin saya ngeliat waktu di Bandung sempet ngebongkar dan spakbor belakangnya sempet diangkat Iya Ngebongkar apa roda belakang atau bang Iya jadi sebetulnya mau ganti ban karena udah mulai gundul sama kampas rem Karena kemarin berangkat dari Solo itu udah saya ngerem belakang itu udah gak kerem kan Jadi Emang ada remnya biasanya kan bukan WL kita Doa sih sebetulnya Lebih doa sih Cuma ya biar pantas ya Biar pantas ya kita ada Kompong itu ada rimnya gitu kan Nah jadi Itu terus mau nyetel kopling tadinya Tapi ternyata Ketahuan di Di apa Lakernya gearbox itu harus dibenahi dan Akhirnya harus bongkar gearbox sekalian Oh ya sekalian Tapi ini udah enak nih Pasti ada yang gak enak aja sih ya Ya sebetulnya kayak hidup ya Kang ya Kenapa? Kalau kita bersyukur semuanya enak aja Luar biasa Iya kan Filosofi sekali loh Kalau Makanya motor tua tuh ngajari Kita untuk jadi Orang lebih baik juga kan Jangan sangat menikmati ya Naik motor itu harus sabar Harus sabar Kadang-kadang Ya karena Belum tentu hidup langsung Motor tua kalau mau di hajar-hajar juga nanti gampang Iya kan Gampang trouble Tapi Kita harus coba ngertiin Oh Filosofinya masuk masuk Sebelum jalan Apa nih perawatan yang butuh Yang dia butuhin gitu Jadi memang Butuh perhatian khusus Iya Dan mungkin semua biker juga Saya rasa Mau motornya apapun Ya harus kenal motornya Oke Tapi gimana ceritanya ketika ada bikers Yang punya Apa ya Punya pedoman Motor ain ku maha montir Yang gue tau cuman gas-gas aja Kalau rusak apa segala ini Udah kasih montir aja Itu gimana Mas? Ya gak papa Jadi orang itu kan juga Belajar hidup itu kan beda-beda ya Kayak akang gitu kan Merendah selalu Padahal udah tinggi Kalau mainan motor tua Cadar Loh iya bener dong Tapi Orang itu kan Nah tapi itu lagi Saya belajar di jalan Waktu pernah ke suku Kajang Belajar tuh disana Suku Kajang Itu di Sulawesi Selatan Daerah Bira Ada yang menarik disana Saya juga belajar Bahwa Keilmuan seseorang Itu gak bisa dipaksain ke orang lain Oh Contoh nih Mereka muslim nih Si anak ngomong Puasa 3 hari Si ibu ngomong Puasa itu seminggu Si bapak ngomong Puasa itu sebulan Ini puasa bulan Ramadan ya Cuma si bapak gak boleh Memaksakan ke anak Dan ke istrinya Untuk ngikutin dia sebulan Karena keilmuan seseorang Dan kemampuan seseorang Berbeda-beda Jadi Oh iya Dan kalau kita pahamin lagi Bahwa Biasanya dari perbedaan pendapat itu Kalau kita paksain Jadinya ribut kan Oh paham Iya 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 Itu yang saya pelajarin jalan Artinya Ya gak apa-apa Orang itu gimana-gimana-gimana Ya setiap orang kan beda-beda Seperti Arti dari adil itu ya mas ya Adil itu kan gak harus 50-50 Gak harus sama Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya Benar Wah masuk ke dalam Ini bro Kenapa makanya gue ngotot Pengen Mas Teddy AWS Menjadi Narasumber tuh ini Banyak ilmunya bro Bukan apa-apa Kalau saya pun ada ilmunya Saya belajar Ke yang lebih Dahulu Kayak ada Bapake Kayak ada Kang Ferry Semuanya Jadi Belajar di jalan sama siapapun Bahkan sama Tukang ada yang keluar dari kebon Atau siapapun itu Kita bisa belajar kan Betul Nah ini kembali ke obrolan pertama nih Bahwa Mas Teddy ini Kayaknya enak pakai bangku ya Tolong ambil bangku no Bentar no Nah Di awal itu kan Pertama kenal saya Mas Teddy punya Panti asuhan Ya Di rumah Di rumah Dulu tuh masih ada 24 anak 24 anak 24 anak Memang kapasitas kita segitu kamar Jadi Tujuannya apa mas Membuat Sebetulnya saya itu cuma Sebenarnya tukang bangku ini Sebenarnya Apa-apa justru jangan sampai motornya ketutupan Oh iya Motornya lebih penting daripada wajah kita mas Ya tujuannya apa mas Untuk Gini Kalau sejarah Panti itu sebetulnya Di tahun 2000 Itu Ehm Kan Apa Tahun 90an Ibu saya bikin rumah di Solo Di Bekonang Tepatnya Tempat kelahiran saya Tapi abis itu ibu kan Kelampung lagi Sehingga yang tinggal disitu kan Nenek Oh Nah dulu tuh nenek Dititipin Sama Aisyah untuk Karena mereka mau bikin panti Tapi belum punya gedung Dititipin nih 5 cowok 5 cewek Karena memang rumah itu Bisa lah untuk Adek-adek tinggal disitu Nah Kebetulan Setelah saya punya gedung Mereka itu Ternyata cuma ngambil yang cewek Nah sehingga Yang cowok kan masa dibuang Nah sejak itu Berdirilah panti Jadi Panti putra Sampai sekarang Nah kebetulan Nenek udah setel Udah ini ya kita yang Saya cucu Sama keluarga Yang nerusin Ya tapi itu kan Amal jariah ya Dari orang-orang tua Warisan Warisan dari Dari orang tua nenek Yang ternyata memang Luar biasa menurut saya Sudah berjalan berapa tahun Jadi sampai sekarang Dari tahun 2000 Kalau kita SK itu Sampai sekarang Dari 21 tahun Kurang lebih ya Dan mereka sudah Rata-rata Sudah ada yang banyak yang keluar Banyak Jadi dulu kayak Contoh kebetulan Ada Om saya Dinas di Waktu itu jadi Sekretaris Dubes Di Amerika Ngikut Jadi dia sana Nah sekarang Setelah dia bekerja beberapa tahun Di sana Terus bisa pulang Bisa beli tanah Bisa Ngajar Ya artinya dia Malah sekarang bisa bantu Adik-adek yang lain Alhamdulillah Ini nih Sambil menyelam Minum air Jangan cuma Baiker-baikeran Motor-motoran Buang-buang duit Wah Tapi luar biasa nih Mas Teddy Ini ada pertanyaan juga Mas Teddy Mas pernah bikin amal Buat anak yatim Jadi kebetulan dulu Ikut Didaftarin sama temen Kan saya gak bisa ngisi aplikasinya Saya didaftarin Ternyata malah Saya suruh cerita Akhirnya masuk final Dan Dipilih dari Sepuluh orang itu Dikasih duit Untuk touring Nah waktu itu saya touring Ke Kalimantan Naik WL nih kebetulan Dan kebetulan Akhirnya Dan dari awal sih Saya bilang Itu kan ada dikasih tau hadiahnya motor Saya gak tau motor apa Meraknya Tapi saya udah niat Nanti kalo menang Hadiahnya ya buat panti Saya bilang Ya jadi Waktu itu Akhirnya Memang Saya menang Dapet motor Dan motornya memang saya jual Buat panti Kebetulan Di rumah itu kan Panti yang sekarang itu kan rumah Dan menurut saya Dan Dapet tanah sebelah itu Dipinjemin Sama Almarhum Bucari Sampai sekarang Udah berapa tahun tuh dipinjemin Nah itu kayak ada Tadinya gudang Kita jadiin kamar Ya 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 Kapasitasnya ada sekitar 12 anak bisa tidur disitu Tingkatan Yang tingkat yang ranjangnya Tingkat itu ya Nah Empat tahun yang lalu kita dapet hibah tanah Dari Bule Terus Kita ngumpulin dana Bule dari negara mana? Bule Kalau misalnya Kalau misalnya dari penonton Para penonton Veri Maria di Cuanel ini Pengen ikut berdonasi Bagaimana caranya mas? Bisa Nanti bisa langsung Ke Apa namanya Rekening Yayasan Oke Ada Rekening Yayasan Panti Aswan Putran Al Husna Terus Nanti bisa Apa Banknya apa? Kasih tau kasih tau Mentar dibolt disini Banknya itu BRI BRI Ada BRI Nanti nomernya Ada nanti ya Nanti kita tulis di bawah ya Jadi Bisa langsung hubungin Para pengurus Luar biasa Jadi Ya saya sendiri takut Kang Kalau saya ngomong nanti Lewat Rekening Wah Spacer itu bisa jadi masalah Oh pertanggung jawaban itu Iya makanya Depan disini tapi nanti disana Makanya mending langsung ke Yayasan Persiapan buat touring Wah bener juga nih pertanyaannya Persiapan buat touring ngapain aja? Nah kebetulan kan Karena motor klasik ya Dan Kebetulan umurnya juga Udah tua Jadi Sebetulnya kita harus kenal dulu Sama motor kita sendiri Hmm Ya kan Kebetulan motor tua Jadi Ya kita akan lebih kenal Apa sih Yang lagi kurang di motor kita Karena mesti Biasanya pindah-pindah tuh Entah Trombol Entah Mesin Entah Nah makanya Kalau disiapin apa disiapin Ya pengecekan dulu Dicek dulu Semuanya Fungsi Semuanya berfungsi dengan baik Nah baru kita jalan Itu aja yang gak Bisa gue omongin kalau persiapan Karena beda-beda pasti Tergantung suasana Berarti ini oli mesin sama Gearbox mah udah Ambil Ngejok terus Iya Ngejok terus pasti kan Eh dan Ya kan pasti kebakar kan Iya 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 Karena memang teknologinya Belum kayak sekarang ya Bensin Iya Satu dua belas Punya kang berapa Gak tau Gak tau gue mah Pokoknya kemarin Bandung sini Dua kalinya sih kan Ya seratus ribu lah Iya 50-50 kan Iya berarti sama Nih guys Kalau di WL nih motor WL Ada gimana caranya Kan ini kan gak ada Apa namanya jarum untuk Wah bensin kita tinggal berapa lagi Gak bisa kita Jadi caranya adalah Kalau di WL Bensin kita ada gak ya Oh ini penuh Ini penuh nih Bensinnya penuh Ada lah gitu Nah ini Ini tanki oli Sini 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 Ini tanki oli Gimana caranya oli ini Si apa enggak Anget apa enggak nih Nah kalau dingin gini Ini pertanyaan nih Iya bener Kalau pertanyaan Olinya gak naik Olinya gak naik Atau kolinya kosong Iya bener Jadi kita sebetulnya pegang tanki aja Udah ketahuan Berarti kalau misalnya anget nih Lagi di jalan lagi anget Oh berarti Tankinya Ada olinya Iya Kayak kalau kita lagi gini Anget Oh masalahnya banyak Ini kalau di motor ini Kebetulan yang dirubah Itu ini mas Ini alternator Alternator Saya pakai pengisiannya punya mobil Karena biar Mudah aja Kalau ada apa-apa di jalan Saya tinggal ke bengkel dinamo mobil Beres Tapi mobil juga alternatornya Bukan dinamo yang muda ya mas ya Enggak ini Biasa pakai cresida ya Dan kayak zebra Oh zebra Oh zebra Jadi alternator Yang cukup kan ini mas Oh gitu Oh yang cukup tempatnya Iya Dimensinya apa gampang masuk itu ini Alternator Jadi Ya sampai sekarang sih Dulu saya ada yang ori Cuma Nanti masalahnya cool boster terus Jadi kalau dia udah panas Tool box nih Betul ya Iya Buat tool box nih kuncinya nih Iya Sebenarnya bentuknya gak gini Cuman gue ngantai ini bentuk apa Ilang yang dulu Yang penting kan ada cermotan Iya Ini kunci tool box nih Aduh orang lama banget Karburator ini tahunnya mas Enggak Aslinya lingket Saya ada lingket Cuma Kemarin tuh Lingket tuh kan Gimana ya Sayang aja ya Kalau Dan sebetulnya Sama Kebetulan ini Dapet aja waktu dari temen Saya pasang Dan Memang dia pas buat WL Karbu apa ini Jepang ini apa Mikuni Mikuni tuh ini Yang 34 Ini berbicara soal karburator Jaman dulu nih Kalau WL itu Ada namanya Gabul lingket Pelampung yang Dari Gabus Atau dari kuningan Bener Itu yang bagus yang mana mas sebenernya Ya Setahu saya sih Kebanyakan Kalau yang masih lama Gabus ya Yang gabus ya Tapi kalau dia udah lama Biasanya kan Getas Dia gak berfungsi dengan baik Iya Nah makanya Ada juga yang edisi kuningan Kuningan pun nanti lama-lama Biasanya Kropos dan bocor Jadi Mendingan yang mana mas Ya kalau mau awet Bisa di restorasi lagi Yang kuningan Yang kuningan aja Ya Sebetulnya Jadi bagusan yang kuningan Ya karena Itu ribet banget Ada capit udangnya Aduh Cuman ya memang begitu Namanya Sebetulnya lebih 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 simpel ya Kang Karena Kalau itu kan gak ada Gak ada setelan Disini kan ada setelan angin Setelan gas ya Kalau itu kan gak kan Sebetulnya kita cuma suruh nyetel satu biji doang Iya satu aja ya Iya gak ada yang Setelan-setelan kayak disini Oh Dan setahu saya sih Motor tua itu Untuk engine untuk apa itu gak lebih ribet Kang Oh gitu Iya Dia lebih sederhana daripada Motor-motor sekarang Karena listriknya juga sedikit gitu Atau gimana elektriknya gitu Bukan Kinerja mesin itu sendiri Lebih Coba kalau kita bongkar ini Kan simpel Oh piston Stank shaker segede gitu Gigi-gigi segede gitu Nah kalau kita buka Motor zaman sekarang Motor zaman sekarang Buyar gitu gimana Coba mau ngeset lagi Iya kan Wah Nah yang gak ori Ini Terus habis itu Apalagi ya Oh pelek Pelek saya ganti Jepangan juga Karena Aslinya saya dulu dapet 16 Terus karena penyok di Kalimantan Saya ke Jogong Menghajar loh Bang Terus saya ganti Yang 18 Dan Sampai sekarang sih Harusnya sih 40 Tapi ini dapetnya yang 36 Jadi ya Sudahlah Jadi Mas Teddy ini sangat sayang sekali sama motornya Sehingga Kan dia duduk disini nih Ngebacanya ini harus kebalik Jadi kalau ngebaca dari atas Bener nih Harley Davidson Tapi kalau dari depan sini Enggak ada Davidson Harley Bukan Ini juga ada ceritanya kan Ceritanya gimana Mas Jadi gini Saya Tidak mau Saya tuh suka motor ini Bukan karena mereknya Bukan Tapi karena saya suka karakternya Karakter Bentuknya Karena menurut saya Ini seni Bentuknya Jadi kalau ngeliat motor-motor klasik Mobil klasik Itu Desainernya tuh Menurut saya keren Karena mereka Lengkungan Garis Itu bener-bener hidup gitu loh Ya kan Nah terus Sangat dipertimbangan sampai kesitu ya Makanya Makanya Jadi mungkin Ada Sebagian yang Lebih Ini ke merek ya Iya Saya kebetulan bukan masalah mereknya Tapi kebetulan saya Estetikanya juga bagus Karakter ini Ini apa mas Maksudnya mas Ini kebetulan Dulu Waktu saya Ada temen Almarhum Tile Nah dia memang Pinter Nulis segala macem Terus dia pingin Boleh gak aku nulis di motormu Membubuhkan sebuah ini Dia bikin itu sendiri Bineka Tunggal Ika Karena dia kenal sama saya Pokoknya itu aja Itu Bineka Tunggal Ika Tapi dibalik Harus pakai mirror Oh gitu Oh iya bener Indonesia Bineka Tunggal Ika Karena dia tahu Saya sering jalan Mana-mana gitu kan Intinya kan itu Tapi kan gak kelihatan mas Kenapa disini Kenapa gak disini Almarhum mudah Saya mau nanya-nya gimana Iya 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 Ini Mas Teddy ini Identik dengan Sebuah tas yang Selalu dislempangin Ini kenapa Ditaruh disini mas Iya soalnya ini Saya lagi bawa tas ini Oh tas yang ini Ini tuh isinya apa sih mas Kalau boleh tahu Macem-macem Ada Celana dalam Ada kaos Ada Roll on Yang gampang Kita ambil Karena yang di tas gede kan Gak bongkar-bongkar terus kan Tas gede ini baju Jadi kalau yang saya Semalem Saya mau Nginep gitu Ngambilnya gampang di sini Kalau kunci-kunci taruh dimana mas Kunci-kunci di tempat yang ini Yang gampang Yang susah diambil Karena saya Gak pingin ngeluarin kunci di jalan Sebetulnya Oh gitu Disini tapi saya bawa kunci-kunci Keren ya Ini nih ya Namanya Nenak motor mah Kalau ngerti mesin kayak gini ya Tenang lah Mau Sampaikan negara mana juga Nah sebetulnya Kuncinya dari tenang kita turing itu Selama kita Yakin Masih ada pickup atau truck lewat Aman Ya bener toh Kang Sekarang kalau Sengerti-ngertinya kita Ya Sengertinya kita Kalau motornya rusak Udah gak bisa diapa-apain gimana Oh iya iya Pernah tuh kejadian di Inde saya Di mana Inde Inde itu di Flores ya Waktu itu naik si Rengginang Pensovel Gak apa-apa Oh tau gue Rengginang itu iya Dijual tuh sekarang Udah korban Corona Allah Covid bangsa Yang penting Semua karyawan Semua ini kebayar ya kan Tenang sayanya Jadi Waktu itu Giginya Giginya Pengisian ini Itu lepas Lepas Jatoh dia Masuk ke pompa oli Allah Rontok dong semua Rontok jebol Artinya Loh disana saya mau ngelas Mau ini gak bisa kan Gak bisa Under deal bisa Saya pesan di Jakarta Nunggu 3 hari sekian hari Ya Kalau udah gak bisa Terus mau gimana Akhirnya ya nunggu pick up lewat Yandralah Memang angkutan disana kan pick up Pick up Jadi ya naikin pick up Baillah Mas Teddy Ini motor Kalau ada speedometernya jalan Itu Udah muter barik lagi Mas udah nol lagi nih ya Mas inget gak Mas Dulu dapetnya dari siapa ini Dari temen Jogja Namanya Yeris Tahun Tahun 11 10-11 tahun yang lalu Oh baru ya Baru Sebetulnya ini saya baru Karena saya sebetulnya Pengen motor ini 97 Cuma kan Dulu saya cuma punya Royal Envil kan Jadi cuma bisa ngeliatin Anjir cuma loh Nah maksudnya Maksudnya Jaman itu kan Ya impian juga Kang Motor ini masih harga 15 juta Tapi mau naikin aja saya gak berani Takut gila saya Maksudnya takut kepingin Kesenangan Jadi Saya tahan Sampai Saya punya Waktu itu emang rezekinya ada Ya saya naikin Langsung itu Saya gak pernah nyoba Saya dateng Saya bayar Saya hidupin Langsung saya naikin dari Jogja ke Solo Belum pernah sebelumnya Jadi sampe Solo itu Keringet saya sejagung-jagung Ya gimana udah gak pernah Mas misalnya nih Ini kan motor kan Disayang banget nih Misalnya ada yang gue bayarin Dikasih gak mas Saya sih Udah gak berarti gak akan dikasih Gak akan dikasih Udah 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 gak akan dikasih Kalo gue Fer ada yang ngebayarin Berapa Kalo gak tinggi-tinggi amat Mau ngapain Dipertahankan Yang penting perut Tapi kalo mbak tadi Memang ini untuk Kalau saya sih pinginnya Ada rejeki lagi Bisa beli lagi Tapi yang disimpen Biar dia bisa istirahat Biar istirahat Biar istirahat Betul-betul Dia Sebetulnya nih kalo Dia motor Bisa ngomong ini Udah Misu-misui saya Nangis mas Asuh pacingan Asuh pacingan Mesti mas Ditampol saya sama dia Berarti ini motor Tadi ada suratnya Lempeng ya Ada Jadi kebetulan saya dulu dapet Ada BPKB-nya Dan waktu itu STNK-nya ada Tapi STNK-nya hilang Sombong sekali anda Motor bersurat ini loh Ya kan Gak sengaja Walah gak sengaja Rejeki juniornya Kang Ferdy Luar bioskop Jadi ini motor setiap Tahun bayar pajaknya berapa mas Bayar pajak Terakhir kalo Plat 600-an ya Enggak 480-an itu kalo Ganti plat ya Ganti plat Maksudnya kalo Kalo per tahun tuh 380-an 280-an Karena memang motor tua ini Juga bisa dibilang Mungkin perawatannya Enggak seribet dan Enggak semahal motor-motor muda bro Tapi Oh Kenikmatannya Kadang-kadang enak Kadang-kadang enak banget bro Gak percaya cobain Pake motor-motor tua Motor muda Jakarta Bandung Nyampe Udah pasti Motor tua Nyampe ke Bandung Alhamdulillah 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 Filosofinya Kayak kemarin juga Sempet tuh Abis keluar gearbox itu Ya Harus Ngelus dulu kan Ya kita anggap itu Batok kepalanya ya Ngelus Ngobrol Ngobrol dulu Yang waras ya Sampai saya di tempat Itu aja Karena memang Gak sengaja pernah Dulu ngeliat Ininya Khalid Masa Lama-lama Itu saya Ngeliat ternyata Kita naik kendaraan itu juga ada doanya Iya Jadi Ya saya gak apel ya Cuma intinya sih Kita minta Yang di atas Untuk Kita tuh naik Diberikan keselamatan Diberikan kesehatan Barokah buat kendaraan ini juga Betul Itu dia Apalagi kalau kita berpikir bahwa Kendaraan ini Nanti kan dia akan ditanya Iya Selama kalian hidup Kendaraan ini dipakai kemana aja Iya Dan untuk apa Iya Itu namanya sebuah pertangg jawaban Iya Seperti Mas Teddy Bukan hanya motor-motoran Tapi kan memang ada amal yang akan diberikan Disalurkan kepada yang lebih membutuhkan Iya Lah Wong Kalau kita touring Kang Misalnya nih contoh di Forest Atau di ini ya Kita Kan anak-anak ngeliat Kita naik motor gitu aja Udah senang Senang Artinya Kita bikin mereka senyum aja Betul Udah pahwa lu lu Kang Merinding gak gue Betul Iya bener Senyum aja udah Apalagi ketika kita berhenti Dia bilang kalau mau pegang Pegang boleh Atau kalau mau foto Apalagi kita bisa peninggalkan sesuatu Pernah ketemuan anak SD pulang Ternyata waktu saya tanya Mereka sehari Harus bolak-balik jalan kaki Kurang lebih 8 kilo 8 kilo Iya kan Jadi waktu kita bisa ngoncengin mereka Walaupun cuma 4 kilo Udah senang banget kan Senang banget Iya kan Dan itu akan menjadi cerita buat dia Iya Kita gak pernah tau ntar dianya Bisa jadi presiden Dia bercerita Puluhan tahun lalu saya pernah diboncengin Sama mas-mas pakai motor Harley Iya Lalu saya ngeliat fotonya itu Terus aja seneng kok Masya Allah Buat saya pribadi loh Artinya saya ngoncengin Tiga anak Pakai baju merah putih Merah putih Itu saya ngeliat setiap ngeliat itu tuh Seneng saya Kang Gak tau kenapa Bukan seneng gimana Artinya inget semuanya Memori waktu jalan disana Keindahannya Indonesia Kan gitu Nah Kalau ditanya sampai kapan Saya pernah punya temen touring Yang paling umur itu Almarhum Pak D. Bambang Waktu keliling Sulawes itu Dia umur 72 Allah Pakai apa mas Dia naik R51 Dan Pak D. Bambang itu Seorang dosen hebat Dia dokter Dia ngajar di UI Saya sekolah Dan menurut saya Saya banyak belajar sama dia Dan waktu saya touring sama dia Saya cuma pikir Bisa gak saya seumur dia Masih bisa nikmatin Sanggup gak ya Kita sambil bisa menikmati Keindahan Indonesia Masih dikasih rezeki gak kita Gitu kan Jadi kalau mau ditanya sampai kapan Ya Ya mungkin Itu aja patokannya Sampai sekuatnya Bisa gak seumur sekuatnya Karena Pak D. Bambang terakhir Ikut touring ke Larantuka Itu dia umur udah 76 Dan itu touring terakhirnya Ke Larantuka? Iya Dari Jakarta? Iya Allahu Akbar Jadi Ke Sumba dulu Abis Sumba ke Flores Dia pengen ke Larantuka Walaupun di jalan dia Gak kuat waktu itu ya Akhirnya digoncengin Motor dipakai temen Tapi ya Semangatnya itu lho mas Oh iya Iya itu Seumur segitu lho Ini gue aja sekarang udah umur segini aja dong Turing Hmm Ntar deh Latihin fisik dulu deh Karena touring bukan main-main bro Ketika kita sudah diatas motor itu udah Satu banding satu tuh harus bisa mengambil keputusan Iya Mau belok kiri atau belok kanan atau lurus Iya Kan gak bisa kita Tiba-tiba berhenti disodok orang Kayak yang kemarin disini Gitu Wah gila ya Mas Ed Iya Selama perjalanan Selalu me Membingkai atau merekam suasana Indonesia itu Dengan sebuah kamera dari handphone Iya Kenapa gak pakai kamera yang mumpuni Dulu sebelum Handphone kayak gini Kang Apalagi handphone dulu kan bukan yang gini mas Yang kecil mas Yang iPhone 5 Iya Ini yang kuning Dulu bahkan sebelum Iphone-an atau sebelum handphone Iya Itu saya Dipinjemin handycam sama temen Allahuakbar Handycam Handycam ada Jadi ada beberapa Ini yang saya terus Yang ini Jadi saya gak pernah masuk di film itu Karena saya ngehandicampin temen-temen Betul Nah tapi Kesini ya Ketolong ada HP yang lebih kecil Jadi bisa dikantongin gampang Ya pakai itu gitu loh Nah tapi Setelah itu Beberapa touring Yang kebetulan ada temen-temen sponsor yang ikut Alhamdulillah Akhirnya ya Kita bisa Ngasih sajian lebih proper Jadi ada temen-temen yang memang Memvideokan Jadi kita bikin film dokumenternya Dan mengcapture keindahan Indonesia seperti apa Dari kacamata anak klasik Dari kacamata Iya Nah pertanyaannya Kenapa selalu mau pakai hashtag Sudah sampai mana Oke Sudah sampai mana itu Awalnya itu Ucup sama saya Ucup lolos Ya Bang Ucup Salam kenal dari saya Anak baru Senior Jadi Ucup tuh Awalnya saya ajak touring Malaysia Thailand waktu itu Pakai ini Enggak Waktu itu Kita Disediain motor sama temen-temen Malaysia Oke Begitu pula kalau temen Malaysia Thailand lagi kesini Kita sediain motor Oke Kita touring Nah waktu itu kita sediain Kita start dari Malaysia ke Pataya Bike Week Thailand Dan Pulang dari sana Biasalah ngumpul di bengkel Terus ada Temen-temen yang lain gitu Terus Lagi ngobrol-ngobrol soal touring Terus Ucup nyeletuk Udah sampai mana gitu Awalnya itu Disitulah Awalnya itu Nah tapi juga Kita juga Waktu kita touring Kan kita sering Ada yang nelpon Eh udah sampai mana Ada yang nanya Udah sampai mana gitu Oh Artinya simple bahwa Ya lo mungkin biker yang sangar Lajingan mungkin ya Atau yang alim atau apapun Tetap ada yang peduli kan Kalau lo ada yang peduli Berarti lo masih Bener Walaupun satu orang yang nanyain Berarti masih ada yang peduli kan Loh kalau udah gak ada yang peduli Gak ada yang nanya gimana kan Guran berarti Yang peduli cuma yang mau nangkep Iya bener-bener Itu aja Tapi Setelah kita ngobrol lagi Amah Bapaknya Jadi Sorry Bapak ke itu dari tadi Indro 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 Nah, yang terakhir nih dari saya, mungkin Mas Teddy juga, ah Mas Teddy nih saya bajak nih, jadi kemarin tuh sempat ada di Bandung, pokoknya lo mau pulang ke Lampung, lo mampir dulu disini, waktu satu jam aja, sebentar lagi Mas Teddy mau menuju ke Merak untuk nyebrang ke Bekahuni, Mas Teddy, berikan sebuah wejangan atau nasihat untuk para bikers-bikers di luar sana yang baru bermain motor, atau justru untuk anak-anak muda yang pengen belajar pakai motor tua Mas Teddy, karena sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah, banyak sekali orang-orang di luar sana anak muda yang punya duit malah belinya motor baru, kenapa lo nggak coba motor-motor yang klasik? Silahkan Mas Teddy, kameranya gimana? Ini ya? Ini, oke. Gini, kalau, kalau dibilang saya suruh ngasih wejangan sih, kayaknya belum panas. Sharing lah, sharing. Jadi kalau untuk ngasih sharing, ngasih masukan ya, untuk semua biker ya, ya, kita motoran itu kan intinya seperti Om Indro pernah ngomong, kalau mau disimpelin lagi, itu kan cuma bagaimana angin kena muka kita. Kalau motoran, simpelnya seperti itu. Kita cari kebahagiaan di motor. Benar, benar. Ya kan? Jadi bukan cari yang lain sebetulnya. Kita passion kita, kalau lo emang main motoran itu ya sesimpel itu. Lo kena angin itu udah, urusan udah enak aja. Nah, lupa aja sama urusan-urusan. Jadi, ya sudah, kenali motormu, kamu mau suka yang baru ya monggo, mau yang klasik itu suka monggo, balik lagi, kita nggak bisa maksain. Iya, betul. Yang tadi ya. Artinya, itu masalah selera. Jadi apapun motormu, kenali dia, gunakan dengan baik, artinya ya kamu ya sopan di jalan. Kita bukan warga nomor satu, kata Bapaknya. Jadi, kita di jalan juga, kita nggak perlu diistimawakan. Iya kan? Jadi, kita juga harus seperti pengguna lain. Itu aja. Saling menghormati, respect, dan juga jangan merasa menjadi warga negara kelas satu. Karena semuanya sama. Iya, tukang, senior saya lebih tangan. Di AWS, asok. Bacingan. Bagaimana senior saya kayak gini? Nah, ini satu-satunya motor yang bisa berdiri nih. Mas Teddy, terima kasih. Semoga di channel YouTube-nya apa, mas? Hashtag sudah sampai mana? Hashtag sudah sampai mana channel YouTube-nya. Semoga mas Teddy bisa tetap memberikan gambaran-gambaran atau capturan-capturan keindahan di Indonesia. Ingat tadi kata mas Teddy, jadi anak moter itu jangan jauh-jauhan kilometernya. Tapi seberapa kenal kalian mengenali apa yang sudah kalian lewati? Iya. Gitu. Ini bener nih, mas ya? Bener. Kang Ferry senior saya. Luar biasa. Idola gue nih. Ah, gue jambak nih. Mas Teddy, terima kasih. Iya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Ferry Marity Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ferry Marity Channel.